Beralih ke informasi lain, Kejaksaan Agung mengeksekusi barang bukti dari tersangka kasus korupsi kondensat di RUT PT Transpacific Petrochemical Indonesia, Honggo Wendratno. Eksekusi barang bukti uang sebesar 97 miliar rupiah akan dikembalikan kepada negara. Uang hasil korupsi sebanyak 97 miliar disimpan Honggo di sejumlah rekening bank. Dalam kasus korupsi penjualan kondensat, negara rugi 2.716 miliar dolar Amerika. Sidang yang digelar secara in absentia, Ketua Majelis Hakim menilai, Honggo terbukti melakukan korupsi pada kasus penjualan kondensat oleh PT TPPI. Eksekusi dilakukan setelah Honggo difonis 16 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidar 6 bulan kurungan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan, 22 Juni 2020. Di dalam perkara kondensat, ada barang bukti berupa kilang, kilang minyak yang ada di daerah Tuban. Di daerah Tuban, dilakukan penyitaan. Di dalam proses penuntutan, JPU menemukan adanya sejumlah uang yang tersimpan dalam satu rekening, ada 97 miliar. Oleh penuntut umum, dilakukan penyitaan dan dikabulkan oleh hakim. Sehingga perkara sudah ingka ini harus dilakukan eksekusi untuk disetorkan ke negara. Uang 97 miliar ini bukan uang pengganti, tetapi merupakan perampasan keuntungan atau penghabisan keuntungan dari yang diperoleh oleh terpidana oleh berdasarkan Ketuaan Pasal 18 URB D Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan kondensat, kilang, diperhitungkan kewajiban membayar uang pengganti oleh terpidana. Ada 128 juta US. Jadi keseluruhan perkara ini, kerugian keuangan negara sekitar 35 juta.